hai hai oke guys kali ini kita kedatangan tamu yang namanya motor grena motor grena ini ada yang punya sesuatu dari bak kopling seperti apapunnya yuk mari kita simak nah ini dia punya tapi kalau kopling jelas oke oke kita pulang dulu koplingnya eh maksud saya kali nya bret kali yuk tetap dulu wow wow oke oke lah sopakan semuanya oi meri nih sopakanya oi terantakan kah oi terantakan oi terantakan oi terantakan oi terantakan oi terantakan oh setelah di cek ternyata ini ada satu bot yang pendor ya jadi pada saat kopling kesini itu kena mangkok kopling ya jadi bunyi nah ini enggak berdumbukan nah yang satu ini kena nah akhirnya bunyi pada saat kopling dimainkan itu bunyi ya nah trok semacam ini oi terantakan tapi enggak sampai itu ya patah ya masalahnya ini putarannya kesini jelas si bot itu memputarannya kesini ntar kalau seumpama disini lagi kena putaran lagi akhirnya muter lagi kenceng lagi dan begitu seterusnya oke ternyata ini yang bunyi ya guys tinggal kita kencengin lagi oh sebelum dikencengin ternyata ini masangnya kurang bener ya ada yang nyelinap tuh bekasnya jadi tadi-tadinya ini masangnya kurang pas bahkan bekasnya ada yang loncat satu satu ini dua juga loncat enggak pas sesuai dengan hidupannya nah ini juga loncat maka dari itu baut itu bisa mendorin sendiri ya makanya buat sobat ya yang masang baut kopling ini mesti diperhatikan yang namanya bekas ini bekas kopling kita rapikan dulu supaya lebih afdol oke kita rapikan satu-satu ini dia yang parah banget nih jadi enak gak ke paruan jadi enak gak ke paruan tinggal satu ini oh bisa dicongkatnya pakai baratnya kecil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa Wow Nah Kenarin lagi Ini super kenar Terima kasih Oke Sip Pas banget Oke Kita cek lagi Satu-satu Nah Ini kurang keluar Nah Sip Pas Ini ya Pas Aluminiumnya Oke Sudah pas Aluminium Kemudian yang ini Ini kita lepasin dulu juga Oke Sip Sudah pas Aluminium Oke Yang ini cukup Sudah pas Aluminium Sekarang kita tinggal Pengencangan Selamat menikmati Selamat menikmati Lagi Sip Sobat bisa Lihat lagi Magnetnya Nah Eh Maksud saya Sobat bisa Lihat lagi Pairnya Seperti ini Terus Susun Dengan rapi Dan melekat Arah pada Plat Aluminium Tadi Tuhan Sudah Tidak ada Yang menyelinap Seperti tadi Oke Sudah rapi Good job Pemasangan Bau juga Sudah oke Sekarang kita tinggal Pemasangan Kopling Kembali Oke kita Rapikan dulu Sebelum Diposong Paking Partisikan Semuanya Bersih Seperti yang Namanya Yang membuat Paking Cocor Wah hitam Banget Hitam Bersih Oke bro kasih pasrim di area sini Oke kasih pakai ngaruh lilah namanya bakoli Loh kolkip ring Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.